Nanti ini yang nggak sempat hadir di live ini bisa nonton ya, cuplikannya menyusul. Jika ada wanita tetangga sudah merusak rumah tangga saya, apa bisa dilaporkan? Jadi gini ya, tindak pidana merusak rumah tangga itu belum ada. Yang ada adalah tindak pidana overspel perzinahan. Jadi ibu Ratna ini harus memastikan bahwa suami ibu itu bersama orang lain untuk melakukan perzinahan. Artinya di dalam rumah sendirian atau di dalam rumah berdua maksudnya dengan tetangga, laki-laki dan perempuan. Lalu ibu memiliki bukti itu, digrebek tertangkap tangan misalkan ibu laporkan itu bisa. Tapi kalau cuman cemburu-cemburu gitu, itu nggak bisa dilaporkan pidana ya. Dalam KUHP itu nggak ada pasalnya. Seperti itu, bu Ratna. Singkat, padat, jelas saja saya menjelaskannya teman-teman ya. Rudy Lukman, Assalamualaikum Bang. Bang, saya punya anak kecil 2 orang. Umur 2,4 tahun. Wah ada koma ini. Dan 6,10 tahun. Ini gimana nih? Saya nggak ngerti nih masalah umur ada komanya. Ya, istri membuat surat pernyataan dan kesepakatan hak asuh. Anak diserahkan ke saya. Apakah surat tersebut kuat saat dipengadai agama? Oh, pernyataan kuat. Pernyataan itu, di bawah tangan itu sebuah surat. Sebuah surat untuk menyatakan sikap di mana surat itu-itu tentunya bisa digunakan sebagai alat bukti. Asal tanda tangannya ada kerelaan. Dan itu diuji lagi, orangnya ditanya lagi sama hakim. Pada saat kita mau mengajukan hak asuh anak secara hukum. Nanti hakim itu nguji lagi. Hakim nanya, apa betul kamu tanda tangan? Apa betul kamu rela? Ya, rela saat anak ini hak asuhnya kamu serahkan ke ayahnya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kalau misalkan jawabannya iya saya rela, Pak. Itu saya yang tanda tangan. Ya, sudah itu jadi bukti surat di dalam pengadilan. Sementara kerelaan kita itu dianggap sebagai alat bukti pengakuan. Ya, alat bukti kesaksian ya. Karena di hukum pidana maupun hukum perdata, alat bukti saksi itu tetap ada ya. Oke, lanjut lagi dijelaskan juga Mas Ari bukti permulaan yang cukup itu contohnya seperti apa agar masyarakat lebih memahami lagi. Ini video saya tentang penangkapan tanpa surat panggilan dulu apakah dibenarkan. Oh iya, masalah bukti permulaan itu di video-video saya yang panjang-panjang itu sudah banyak yang mungkin saya jelaskan. Bisa ditonton. Oke, sangat banyak. Oke, terus mana lagi? Tadi ini banyak loh siang pas saya lagi di luar. Banyak ada pertanyaan. Tapi kok pada hilang ini? Pendem. Saya sedang alami, Bang. Mohon, Bang, bantuannya di video saya yang wanita wajib nonton. Pemerasan dengan modus sebar video VCS lah ya, mesum lah ya. Jadi ini banyak banget marak ya, apalagi di FB ya. Saya sering banget tuh di FB itu, ya itu di DM di ini orang. Yang pertama buat sahabat-sahabat pencari keadilan, Muhammad Arilau, ya yang perlu diketahui. Yang pertama adalah minta tolongnya jangan sama saya, ya. Kenapa? Karena saya ini profesinya bukan polisi. Saya ini seorang advokat, pengacara. Minta tolongnya tentunya kita itu melaporkan tindak pidana. Saya ini hanya memberikan nasihat hukum ya. Saya hanya memberikan nasihat hukum. Ini biar nggak salah paham. Jadi minta tolongnya itu ke polisi. Kita melaporkan pengancaman. Di undang-undang ITI itu kalau misalkan dia ngancamnya lewat chat dan lain-lain itu, ya ada pasalnya. Oke. Apa yang harus dilakukan saat lapor ke polisi? Datang ke Polda. Ijin bang, seperti apa? Konsklusi dari abang perihal PP19 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan HWBP Pemasyarakatan. Salah satunya HWBP Pemasyarakatan. Kalau misalkan kita mau melapor, itu harus disiapkan bukti ancamannya itu di screenshot. Bukti perinan screenshot itu di undang-undang ITI itu bisa dijadikan alat bukti. Di screenshot, bawa dua orang saksi. Jadi kita itu curhat dulu. Saya diancam nih sama dua orang yang nggak ada hubungan keluarga ya, kalau bisa. Dua orang kita cerita, kita perlihatkan ke dia ancamannya dan lain-lain. Dan dia ngikuti nih kasus ini nih sahabat kita dan bersedia jadi saksi untuk alat bukti pelengkap. Nah, datang ke Polda, jangan Polsek, jangan Pores kalau berkaitan dengan ITI ya. Lamban, karena alatnya nggak ada. Dari Pores pun dia lab screen-nya harus ke Polda lah minimal. Kalau bisa langsung ke Polda, wilayah hukum tempat kejadian perkara atau domisili kita. Ke Polda. Nah, di Polda itu ada SPKT-nya. Kita ceritakan, kita tunjukin screenshotannya. Kita kasih tahu data saksi yang siap memberikan keterangan dan membantu siapa aja. Yang memang udah mengetahui dari awal. Kita ceritakan, dikasih datanya. Buat LP awal. Nah, selanjutnya tinggal nunggu panggilan, ikuti prosesnya. Udah itu aja sederhana. Ya, kira-kira seperti itu. Buat siapa ini tadi nih? Mbak Fitri ya. Dan hati-hati ya untuk menggunakan perangkat elektronik itu. Ya, kalian juga ngapain sih VCS-VCS gitu loh. Ya, kuatkanlah iman. Saya juga bukan orang yang suci ya. Jangan soal suci. Tapi kita itu udah bisa memprediksi bahaya gitu loh. Kalau tersebar, luas, bagaimana? Apalagi kalau kalian itu masih gadis. Masih gadis. Bang Niko saya tetap monitor. Nanti saya satu-satu ini yang komen. Abis itu nanti Bang Niko. Oke, brother. Ya, apalagi kalian itu yang masih gadis. Kalau disebarkan nanti kalian suatu hari punya suami, calon suami kalian, keluarga calon suami atau suami kalian nantinya melihat. Ya, tersebarnya video kalian yang nggak senonok itu. Masya Allah. Kan merugikan sendiri. Nah, pada saat kalian melapor kan kalau ditangkep orangnya bisa dimintai untuk dihapus. Ya kan? Semuanya dan pastikan perangkat elektronik dan file-file dia juga terhapus. Jadi, kalian aman. Memang harus melalui laporan polisi. Nggak bisa cuma ngadu-ngadu di channel YouTube saya begini. Nggak bisa. Ya, ini berkaitan dengan video saya yang judulnya wanita wajib nonton pemerasan dengan modus sebar video itu ya. Kira-kira seperti itu ini Mbak Fitri. Banyak banget sih ya komen yang mengenai itu. Oke, nyimak Pak. Maaf, minta solusinya. Kasus ini apa bisa dipidana? Apa saya berhenti sampai di sini? Nah, ini belum saya jawab nih kayaknya. Awal hutang nggak ada surat perjanjiannya. Dan waktunya balikin nggak ada kabar. Akhirnya saya buat surat perjanjian mau cicil. 500 ribu sampai lunas. Dan saksi orang tua dia dan suami dia. Bulan pertama sampai 7 bulan nggak ada cicilan sama sekali. Dan akhirnya saya bikin surat perjanjian lagi di notaris. Dan dia berjanji nyicil sampai lunas. Dan akhirnya bulan pertama habis dari notaris. Dia nyicil 500 ribu hanya satu kali. Jadi, dia nyicil dan selanjutnya nggak pernah nyicil. Mbak Erna ya. Ini ya Mbak Erna 89 ya. Oke, saya jelaskan. Salam Justice for All Bang Siap. Oke, saya jelaskan ya mengenai utang pihutang. Utang pihutang itu hubungan perdata. Kalau kita melaporkan utang pihutang itu tidak bisa. Karena apabila dilanggar itu wanprestasi. Kalau kita buat surat perjanjian dilanggar oleh pihak yang membuat itu juga wanprestasi. Ya, jelas dulu nih ya sampai di sini ya. Namun, ya namun kalau misalkan kalian mau pidanakan. Yang kalian pidanakan bukan utang pihutangnya. Tapi itikat tidak baiknya. Ini harus dipahami ya. Kalau ditanya apakah bisa, bisa atau nggak bisa itu bukan soal itunya. Tapi kalau kalian mau bisa dilaporkan pidana, itikat tidak baik. Dan harus ada upaya-upaya dulu. Nih contoh. Disomasi dulu. Tegur. Saat disomasi sekaligus menyerahkan somasinya, pastikan ada tanda terimanya. Kalau perlu sambil divideokan supaya jadi tambahan alat bukti petunjuk. Sementara somasi alat bukti surat. Kamu ini mangkir, nggak bayar. Sementara udah tanda tangan sebelumnya nih. Terus sodorin surat pernyataan. Pernyataan sama perjanjiannya beda ya. Kalau perjanjian yang tanda tangan dua belah pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Tapi kalau pernyataan yang tanda tangan cuma satu pihak, si pembuat pernyataan aja. Dimana pembuat pernyataan itu apabila dilanggar, itu banyak banget jurisprudensi putusan pengadilan bahwa pernyataan itu begitu dia langgar dan dia menyatakan suatu hal, itu dianggap apalagi untuk menguntungkan diri dia. Masalah dia mendapatkan uang pinjaman itu kan dianggap menguntungkan diri. Ini unsur pidana ya, kita bicara ya. Begitu dia langgar itu pernyataan, tentunya masuk tipu muslihat, unsur tipu muslihat. Dia ngebohongi, dianggap dugaan penipuannya masuk. Beda dengan perjanjian tadi, beda dengan peristiwa hubungan hukum utang-piutangnya. Jadi yang kalian laporkan adalah penipuannya akibat dia itu-itu gak punya itikat baiknya, menghindar. Udah dapet keuntungan, menghindar. Udah gitu dia mencoba meyakinkan dengan cara memberikan pernyataan. Jadi memberikan keterangan di polisi juga begitu. Itu buat masyarakat yang gak menggunakan jasa pengacara untuk didampingi atau lapor sendiri ya. Dengan nonton Youtube ini, semoga tahu caranya. Jadi supaya, Pak saya orang tua kandung ingin. Nah ini yang WA saya tadi nih, Mbak Cahya Bulan. Nanti saya jawab Mbak satu-satu, oke. Oke ya, itu berkaitan dengan pertanyaan Mbak Erna tadi. Iya, oke. Ini Mbak selalu hadir, oke. Selamat bang, saya mau nanya. Nanti ya saya coba ke Mas Niko dulu nih. Kasian Mas Niko nunggu nih. Mas Niko masih monitor ya. Jadi gini masalah pembebasan bersarat ya. Sederhana aja, singkat aja. Pembebasan bersarat ini bisa diajukan oleh keluarganya terpidana. Bisa diajukan oleh terpidana sendiri. Bisa diajukan oleh penasihat hukumnya. Ya, aturannya itu diatur di peraturan pemerintah itu ya. PP 99 yang menurut Mas Niko itu hitung-hitungannya udah ada di situ. Tapi terkadang ada perubahan-perubahan melalui kanwil dan lain-lain ya. Apa, menkumhamnya ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang sudah ya, merasa sudah ngejalanin dari masa fonis. 2 per 3, masa fonis 2 per 3 itu. Minta tolong kalau sama si terpidana keluarga. Misalkan ada keluarga di sana. Untuk datang ke bagian register, minta formulir PB. Ini dulu nih yang harus tahu. Minta formulir PB. Kalau misalkan penasihat hukum atau pihak keluarga bisa juga pada saat besuk datang ke bagian register ya. Kan itu di rutan atau di lapas itu kan ada bidang-bidangnya. Ada BPHN, ada register, ada bagian dapur, bagian kesehatan, bagian jaga piket, macam-macam lah ya. Itu minta FOM PB. Nanti di situ ada FOM yang harus diisi dan dibawa pulang salah satunya adalah mengetahui lurah. Lurah bahwa orang ini berkelakuan baik selama bermasyarakat. RTRW dan lain-lain. Itu ditanda tangan ini semua, dilengkapi semua nih ya. Lengkapi semua. Setelah dilengkapi semua, ajukan lagi. Ke bagian register itu minta tanda terima bahwa surat itu sudah kita ajukan. Oke. Ini saya bicara formilnya ya. Bagian aneh-aneh dan lain-lain di lapangannya. Kalian paham ya. Itu nggak saya bahas di channel YouTube ini. Dan artinya apa? Artinya tiap orang juga berbeda ya. Masih banyak juga penegak hukum kita yang jujur. Percayalah. Masih banyak juga itu masalah seni di lapangan aja ya. Intinya seperti itu. Jadi ini nggak pakai teori saya menjelaskannya. Langsung praktek ya. Biar kalau teori kalian bosan. Udah kayak mahasiswa ngedengerin dosen ngejelasin. Langsung praktek yang real-real aja lah yang menurut pengalaman saya. Setelah itu kalian ajukan. Setelah kalian ajukan, kalian tinggal nunggu. Itu kan prosesnya kan harus mengetahui kantor wilayah. Harus mengetahui ini baru nanti setelah udah di-ACC udah. Ya baru dipotong-potong-potong-potong. Waktunya dia belum pulang. Dia insya Allah bisa pulang. Nah kira-kira seperti itu ya. Baik dia pembebasan bersarat maupun cuti bersarat ya. Tergantung berapa banyak. PB itu berapa. Yang ancamannya berapa. CB itu yang ancamannya berapa. Itu bisa dilihat diaturannya. Oke jawaban saya seperti itu. Sekarang Mbak Cahya Bulan. Mbak Cahya Bulan ini masih ada nggak nih? Nanti saya ngejelasin udah keluar nih. Mbak Cahya Bulan monitor. Saya coba mau nanya nih sama Mbak Cahya Bulan. Mbak Cahya Bulan ini punya anak. Ya. Coba di-typing Mbak kalau masih monitor. Mbak Cahya Bulan ini punya anak. Anaknya diangkat orang. Oke. Pertanyaan saya. Waktu anak Mbak Cahya diangkat orang. Itu ada nggak surat persetujuan. Pernyataan setuju dari Mbak Cahya secara tertulis. Ini mau saya tanya. Ini penting nih. Saya menjelaskannya bukan pakai dasar teori. Aturannya begini. Boleh. Aturannya begini nggak boleh. Nggak. Tapi saya menjelaskan di channel saya ini berdasarkan praktek dan berdasarkan apa yang Mbak mau. Mbak Cahya mau. Supaya mengerti. Gitu loh. Kalau yang teori mungkin banyak teman-teman ngasih teori. Di kampus, fakultas hukum. Ini kita yang praktek-praktek real aja. Terkadang teori dengan praktek berbeda di lapangan. Pertanyaan saya saya ulangin lagi. Apakah sudah buat pernyataan tertulis sedia. Dan pernyataan itu dia gunakan untuk mengajukan permohonan adopsi di pengadilan. Ini pertanyaan saya penting nih Mbak. Kalau sudah nanti saya jelaskan dampak hukumnya dan bagaimana solusinya. Kalau belum saya jelaskan juga bagaimana dampak hukumnya, bagaimana solusinya. Ayo monggo Mbak Cahya jawab, saya ngerokok dulu. Ayo Mbak. Ini bebas waktu saya, bebas. Saya udah pulang, udah sampai rumah. Udah mandi ya. Sepanjang saya belum ngantuk, kalian gak usah buru-buru, santai. Kita ngobrol apapun, kalian mau nanya hukum, insya Allah saya jawab. Ya, mumpung gratis. Ayo. Ayo. Coba dijawab Mbak. Sudah ada gak tanda tangan pernyataan? Jujur aja, jujur. Kalau sudah ada, bilang sudah. Kalau belum, belum. Karena kejujuran itu, ya di dalam konsultasi hukum dengan seorang pengacara, kejujuran itu adalah, apa ya, itu membantu kita benar-benar mendapatkan obat yang tepat. Pengacara itu dengan dokter beda-beda tipis, beda bidang aja. Kalau kita itu gak jujur gejala penyakit kita apa, dokter itu, itu salah ngasih obat. Di saat apa, berdasarkan teori gejala yang begini sakitnya ini, padahal dia ada yang ditutupi, gitu. Begitu juga pengacara. Kalau gak jujur, ya dia salah ngasih obat. Ayo, Mbak. Oh, ini kayak sponsor aja yang ada. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo, Mbak Cahaya Bulan. Adakah surat persetujuan tertulis yang Mbak tanda tangani? Dan apakah surat persetujuan tertulis? Kalaupun ada, dia sudah ajukan permohonan adopsi apa cuma ngambil doang? Sini saya rawat, udah, lisan, tanpa ada surat, tanpa ada apa-apa. Ada tanda tangan di atas materai, tapi itu hanya mau bikin akte atas nama saya. Terus kakak dimasukkan ke dalam kakak orang tua angkat. Oke. Artinya ada klausul-klausul lah ya. Oke. Apakah Bu Cahaya tahu, ya, si orang tua angkat ini, pengasuh, anak kandung Bu Cahaya ini, itu dia telah mengajukan permohonan adopsi di pengadilan. Pernah tahu itu atau enggak, atau belum, atau cuma surat-surat gitu doang? Ayo. Ayo. Dan saya perlu tahu, Bu Cahaya megang akte kelahiran enggak? Tolong jawab dua pertanyaan saya ini dulu. Nanti biar terang-benderang nih, saya ngasih masukannya langsung. Enggak tahu, oke, enggak tahu. Bu Cahaya sudah megang akte kelahiran anak belum? Bu Cahaya melahirkannya di rumah sakit kah? Di bidan, ya, atau di mana nih? Terus sudah punya akte kelahiran yang Ibu pegang belum? Ayo, Bu. Coba, Bu. Enggak megang, oke. Ibu melahirkan anak kandung Ibu ini di bidan atau di rumah sakit? Atau dokter mana? Coba, jawab lagi. Nanti saya bimbing nih. Biar Ibu enggak khawatir. Saya tahu rasanya rindu anak itu luar biasa. Saya paham, tenang, Bu. Saya bantu, insya Allah. Cuman nanti saya jelaskan banyak semuanya ke Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, termasuk cara kita di saat kita meminta tolong terhadap orang. Di puskesmas, oke. Langkah yang Ibu harus lakukan adalah, ya, Ibu datangi puskesmas itu dulu. Ya, abaikan dulu ke orang tua angkatnya. Abaikan dulu, ya. Ini Ibu harus punya kerangka alat bukti hukum dulu, ya. Ibu datangi dulu ke puskesmas. Di puskesmas tempat Ibu melahirkan. Ibu minta sama mereka, waktu itu saya lahiran, itu tahun ini, tanggal ini, bulan ini. Coba dilihat di arsip. Boleh enggak saya minta surat keterangan? Surat keterangan dari puskesmas. Ijin, Bang, habis cahaya bulan. Siap. Siap. Insya Allah, saya waktunya panjang, nih, hari ini, nih. Bebas. Mau lima jam, oke mau sepuluh jam. Tenang, Bang Niko. Ya, Mbak Cahaya Bulan, itu minta surat, ya. Minta surat dari puskesmas. Keterangan, apa, keterangan lahir. Mungkin berkenan di materi pertanyaan tadi, Bang. Oke, siap. Keterangan lahir. Oke, Mbak Cahaya Bulan. Mbak Cahaya Bulan, keterangan lahir. Ngerti, ya? Nah, setelah itu keterangan lahirnya, Mbak bawa ke Dinas Catatan Sipil dan kependudukan untuk minta diterbitkan akta kelahiran anak Mbak Bulan, nih, apa, dengan dasar surat keterangan lahir itu. Ya. Oke. Udah belum? Mengerti, belum? Kalau mengerti, katakan iya. Udah kayak kuis, nih. Kalau mengerti, katakan iya. Kalau belum mengerti, katakan belum. Ayo, Mbak. Ayo, dong, Mbak. Ini ada Bang Niko, nih, mau nanya lagi, nih. Kita sambil ngopi, ngopi, ngopi. Sambil ngopi, santai, gitu. Ini aman, kan? Kalau belum. Sekali lagi saya ulangin, ya. Ini agak susah, nih. Mbak Bulan, datang ke puskesmas dulu, minta surat keterangan lahir. Ngerti? Ke orang-orang yang waktu Mbak Cahya Bulan ini melahirkan, mereka itu-itu yang merawat, menyaksikan, menangani, ya, termasuk dokternya atau apa. Minta surat keterangan lahir, Mbak. Surat keterangan lahir waktu saya melahirkan kemarin, saya belum dikasih. Saya mau minta. Ya, itu ya, Mbak. Setelah itu, surat keterangan lahirnya bawa dulu ke Dinas Catatan Sipil dan kependudukan. Dibawa untuk dibuatkan akta kelahiran dulu. Setelah megang akta kelahiran, baru mau ngadu hukum kah? Mau ngambil bagaimana dengan cara seperti apa? Baru nanti saya jelaskan lagi satu-satu. Ustaz, nanti Mbak kepalanya pecah. Kalau udah kangen anak ditahan, ya kan? Mau ngambil anak ditantang hukum sama orang tua angkatnya, Mbak nggak punya sodara yang ngerti hukum, nggak punya keluarga, duit juga nggak punya. Ya kan? Sementara naluri Mbak sebagai ibu ini bergejolak, cuman karena nggak punya uang. Terus pada saat melahirkan ditebus sama orang yang punya uang yang belum pernah punya anak. Terus anak diangkat. Begitu Mbak mau ambil, mau ketemu susah, mau ambil nggak boleh. Nah ini keadilan nggak? Begitu keadilan. Monitor, Bapak Ari ikut simak ilmunya. Siap, Bang Hardiando. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya ulangi. Mbak Cahaya Bulan mengerti ya, datang ke Puskesmas, minta surat keterangan lahir, datang lagi ke Dinas Catatan Sipil, urus dulu aktenya. Ngurus akte kelahiran itu gratis, Mbak. Ke Puskesmas minta surat keterangan lahir, ya mungkin ada administrasi-administrasi. Tapi kalau Mbak itu nggak punya uang benar-benar, dalam hukum itu nggak cukup, hanya sekedar ngomong saya nggak punya uang, saya orang susah. Mbak harus buktikan dengan cara apa. Kekelurahan dulu. Buat surat keterangan tidak mampu, yang tujuannya untuk ngambil surat keterangan lahir di Puskesmas, dan ngurus akte kelahiran anak. Jadi dokumen-dokumen itu Mbak, Mbak kumpulkan dulu satu-satu, daripada Mbak menghabiskan waktu, dan tenaga mendatangi orang tua angkat, ribut mulut, ribut chat, mau ngambil anak, ribut di telpon, nggak ada guna. Mbak, runtut dulu nih alat bukti-alat buktinya. Ada saya nih konsultasi gratis, di channel Muhammad Harilau ini. Ya nggak pasti harus bayar pengacara. Gitu loh. Tapi di channel ini, tapi kalau di WhatsApp, ya saya juga punya profesi, yang dimana profesi ini juga secara undang-undang nomor 18 tahun 2003, berhak mendapatkan honorarium, dan saya hidup dari profesi. Ya artinya saya tahu kapan saya harus berbuat baik, ya memberikan edukasi secara gratis, ke masyarakat luas, khususnya orang yang tidak mampu. Saya juga mengukur badan, mengukur diri. Kapan saya itu harus memberikan bantuan hukum gratis, terjun langsung, untuk betul-betul bermanfaat untuk masyarakat yang miskin, tapi dia mencari keadilan, dengan kepiawaian dan kemampuan kita, kita membela dia. Ya saya tahu mengukur badan. Dan saya juga tahu, kalau saya gratis terus, saya yang perlu dibantu nanti. mau beli air, nggak punya duit. Mau bayar listrik, nggak punya duit. Banyak teman saya pengacara yang, dia banyak bantu orang, dia sendiri ngeluh terus ke saya. Saya nggak mau jadi orang yang monatik. Saya mengukur badan, dan saya tahu kapan saya harus bantu, kapan saya itu profesional. Nah Mbak Cahyabulan tadi, kebetulan Bang Hardiando, dan kawan-kawan semua yang masih nyimak ya, beliau ini whatsapp saya, kan nomor saya sudah saya pajang ya, buat kita menjalin hubungan jauh lebih dekat, jauh lebih akrab. Saya mencoba untuk membangun kedekatan dengan sahabat-sahabat semua. Tapi bukan berarti kedekatan itu disalahgunakan dengan, ya pada saat kalian membutuhkan bantuan, semau-mau dengan seperti apa, seperti misalkan bahasa chatnya juga, seperti ngobrol sama anak SMP lah, misalkan ngobrol anak kecil dengan temannya gitu. Guys, misalkan ya, gue lagi ada masalah nih, ini gimana caranya guys ya. Sementara kita kenal juga belum, ya kan, nomor siapa juga saya nggak safe, saya juga nggak tahu, kaget kita ngebacanya ya. Jadi, seperti itu, itu yang juga perlu harus diperhatikan. Kita memperkenalkan diri dulu, Bang, Mas, Om, Pak, gitu kan, kira-kira nama saya ini, saya dari sini, saya dapat nomor Bapak ini dari Youtube, misalkan Bapak nomor Mas dari Youtube, ya, saya sedang mengalami masalah ini, saya mau mohon petunjuk, kan enak saya bacanya, oh iya, iya, misalkan petunjuk, kalau saya secara ekonomi susah, Mas, di foto ini rumah saya, mau rubuh, ini saya kadang makan, kadang nggak, saya, hati saya terenyuk, oh iya, apa yang bisa saya bantu? Iya, ini saya, masalah saya ini pelik banget, apa solusinya? Bagaimana? Gitu, bukan, bukan, tolong dibantu langsung, ya, saya lagi ada masalah ini, tolong jawab, aduh, kayak merintah, kaget saya, tiap hari ratus, begitu saya pajak nomor WA saya, di Youtube, tiap hari ada ratusan chat, bunyinya, berbagai macam, nah kira-kira seperti itulah. Oke, Mbak Caya Bulan, ya, dokumennya siapkan, baru nanti kita ngelangkah hukum, ya, satu hal, kita bicara undang-undangnya gini, ya, hak asu, anak, eh, hak asu lagi, sorry, salah, 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 ya, adopsi, ya, apa, hak wali, ya, hak wali, hak asu, ya, melalui adopsi, lah, ya, bukan hak asu perceraian, ya, hak asu adopsi, lah, ya, hak perwalian, ya, terhadap anak, hak merawat, ya, hak mengasuh, hak memberikan pendidikan, itu tidak menghapus, ini di, ini kalau kita beragama muslim, apalagi, tidak menghapus status orang tua kandungnya, baik di akte kelahirannya, dan lain-lain, ya, kenapa? Ada akte kelahiran anak itu ada dua, ya, yang satu akte kelahiran orang tua kandung, yang satu akte kelahiran orang tua angkat, terkadang si anak yang diadopsi ini punya dua akte, terkadang, ya, pada saat dia nanti dewasa, dia untuk sekolah, itu harus jadi syarat administrasi, anak itu boleh memilih, dia mau pakai akte yang mana, nih, karena berkaitan nanti ketemu guru, ya, masalah kewajiban bayaran sekolah, mungkin kalau di swasta, dan lain-lain, ya, itu, jelas ya, Mbak Cahibula, kalau masalah rebutan-rebutan, jelas menang orang tua kandung, lah, daripada orang tua angkat, sekalipun orang tua angkat punya, apa, adopsinya, punya, apa, akte adopsi, gitu, tapi kalau ternyata terbukti ada yang dipalsu, dia orang tua angkat, karena dia udah sayang, nggak mau ini, ya, terus dibuat akte kelahirannya orang tua kandung, nah, itu salah, kadang-kadang kan catatan sipil kan tergantung, para masyarakat yang datang, Pak, ini tolong buat akte anak saya, padahal bukan anaknya, ya, catatan sipil buat-buat aja, mereka nggak salah kadang-kadang, nah, cuman ini bisa dipidanakan, pemalsuan, identitas, kependudukan, dokumen kependudukan, jelas ya, Mbak Caya Bulan, ini rangka hukumnya, jadi panjang nih, persoalannya Mbak Caya Bulan nih, Mbak Caya Bulan ini, nggak ngerti apa-apa, harus buat dokumennya dulu, dan harus repot, berjuang untuk, mendapatkan keadilan itu, memang sakit, repot teman-teman, nggak bisa juga kita kayak bos, udah kita nggak, mohon maaf, jangan tersinggung ya, tapi ini untuk edukasi, dan untuk kesadaran kita, dengan kita itu sadar, ada yang mengingatkan kita, kita jauh lebih berkualitas, hidup kita ke depan, Waalaikumsalam, Kong Abi, Wah, Kong Abi, ini sahabat saya nih, teman-teman nih, beliau ini, ahli hipnotis, sambil izin nih Kong, saya sambil ngejelasin lagi, ke Mbak Caya Bulan, jadi seperti itu, ada yang diingatkan, dia punya kualitas, dalam dirinya, begitu, jangan kita itu, misalkan, secara finansial, kita nggak ada kemampuan, kita butuh banget nih, bantuan hukum, terus kita minta tolong, udah gitu, kita maunya terima beres, orang yang kerja, nah itu, nggak mungkin juga, seperti itu, gitu, jadi Mbak Caya Bulan, harus, siap bang, izin saya siap, Mbak Caya Bulan, ya, datang ke puskesmas, capek Pak Ari, ya capek, nggak apa-apa, naik, naik motor, naik gojek, naik apa aja, nggak ada duit Pak Ari, ya minta surat keterangan, tidak mampu, di kelurahan, ya, nah surat keterangan, tidak mampu itu, sebagai senjata, untuk nunjukin, saya nggak ada duit, ini surat keterangan, saya itu nggak mampu, ya, misalkan, nah, dari puskesmas, surat keterangan lahirnya, udah, udah dapat, baru ke dinas, ke pendudukan, catatan sipil, jadi saya menjelaskan, masalah hukum ini, langsung praktek, ya, bukan teori, teori di kampus, fakultas hukum, di lapangan, itu terkadang juga berbeda, ya, teorinya begini, di lapangan begini, nah, di channel Youtube saya ini, langsung praktek-praktek, dan, saya coba dengan bahasa yang, singkat, padat, jelas, saya rasa ini, apa, penjelasan saya ini, mudah-mudahan jelas nih, Mbak Cahaya Bulan, ya, ke dinas kependudukan, udah dapat itu semua, baru datengin nih, orang tua angkat, Pak, Bu, kemarin, itu kan saya nggak mampu, untuk nebus dari puskesmas, atau apa, ada biaya, ya, tapi saya itu nggak bisa, saya ini sebagai orang tua kandung, jauh dari orang, anak saya nggak bisa, saya minta izin, untuk ngambil anak saya, kalau dia bilang, yaudah kita urus secara hukum, ditantang begitu, seperti yang, Mbak ceritakan di saya, di WhatsApp itu, ditantang gitu, ya, udah kita ngalah, nggak usah kita tantangin, Mbak biarin, ya, nanti surat-surat yang udah Mbak kumpulin itu, Mbak datang lagi ke, kantor polisi, ya, menghalang-halangi orang tua kandung, atau yang orang yang sah, secara hukum, ya, untuk bertemu anaknya, oh itu pidana, di undang-undang perlindungan anak, Pak datang, nanti diarahkan ke petugas piket, ya, PPA, perempuan dan anak unit PPA, itu terserah mau dipolsek, dipolsek, bebas, kalau yang nggak ada kaitan dengan ITE, kalau ITE saya sarankan dipolda ya, gitu, ini saya nggak mau ketemu anak, nggak boleh, gitu, oke Mbak Caya Bulan, jelas ya, oke ya, lakukan itu, gitu loh, lakukan, terus, Bang Niko, apa yang mau, iya Pak, makasih saya akan berjuang, siap, semangat, 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 ayo semangat, demi anak, nanti baru bisa mengebantu orang, kalau ternyata nasehat saya ini Mbak Caya Bulan ikuti, berhasil anak Mbak Caya Bulan dapetin, ada orang yang mengalami hal yang serupa, tetangga atau apa, Mbak Caya Bulan itu bisa nasehatin lagi ke orang, pahalanya mengalir, oh kata Pak Ari di YouTube, ya, datengin dulu nih, kalau kita nggak punya duit untuk minta bantuan hukum, kelurah, jangan ngeluh, kelurah minta, surat ke tengah tidak mampu, gitu, jangan, saya nggak ada duit, jangan gitu, ini kata Pak Ari gini, oh jadi orang ngikutin nih, ngikutin, akhirnya dia dapat keadilan, akhirnya masyarakat sadar, oh ternyata keadilan ini hanya, bukan untuk orang-orang yang berduit aja, ternyata kita-kita yang nggak punya duit, juga bisa mendapatkan keadilan, itu manfaat dari channel saya ini, dan itulah manfaat dari edukasi kita ini. Bang Niko monitor, Bang Roy Kelvin, Bang, berapa bulan lalu kakak saya beli tanah? Oke, Bang Roy ini masih monitor ya, ini saya jawab nih, beli tanah yang statusnya tanah adat, oke, masuk Bang, ya, dan sudah bayar lunas, dan juga sudah dikeluarkan surat pelepasan adat, dan pada saat mau diurus sertifikat di BPN, ternyata sudah ada sertifikat di atas tanah itu, oke, yang harus saya lakukan apa? Gitu bukan nih pertanyaannya, ntar saya pede-pede saya jawab, ternyata yang ditanya bukan itu, gitu bukan, lalu Bang, yang harus saya lakukan apa? Gitu nggak nih kira-kira lanjutannya? Gitu bukan, ayo Bang Roy, ini saya bakal rokok, ini ngerokok di Youtube boleh kan? Nggak di Bennett atau ini kan, aman kan ya? Mohon maaf nih Youtube, ini makanya ini nggak boleh anak kecil nonton ya, settingan saya, saya itu kalau nggak ngerokok nggak pinter, ya Bang, yang harus saya lakukan apa? Oke, yang pertama, batalkan dulu sertifikatnya, yang udah ada, ya, pada saat cek ke BPN, ini kan ada tanah, saya tanah adat nih, mungkin umurnya juga lebih tua ya, ya, saya minta, kopiannya boleh nggak Pak, ke BPN? Kalau nggak dikasih, ya, ini kalau masyarakat yang minta, biasanya jarang dikasih ya, kalau nggak dikasih, ya, minta bocoran aja, nomor sertifikatnya, nomor berapa, oke, kalau pakai pengacara, pengacara minta itu ada di pasal 17, kalau nggak salah, undang-undang nomor 18, advokat berat mendapatkan informasi, maupun data apapun, baik dari institusi pemerintah, maupun swasta, ya, untuk kepentingan pembelaan kliennya, nah, itu, kalau advokat secara undang-undang memang boleh minta, tapi kalau masyarakat kadang, ya, tergantung seni di lapangan, saya kalau udah bicara seni di lapangan, pinter-pinter nih, ya, saya, seni di lapangan itu, misalkan kita itu, Pak udah makan siang, gitu lah, kira-kira gitu ya, kita makan di warteg itu, kopinya enak Pak, ini, oh iya iya, Pak, saya ini butuh ini, kan kira-kira gitu lah, itu nggak perlu saya jelasin ya, bahwa, dapat datanya, ya, ajukan pembatalan dulu ke petun, sertifikat sih, orang yang udah terbit nih sertifikat, ya, setelah ajukan pembatalan ke petun, ya, pastikan dulu nih, saya mau nanya nih, objek tanah itu kita kuasai atau enggak, ya, kenapa? Orang bisa mengajukan sertifikat SHM itu, ya, dua hal, yang pertama, dia telah menduduki dan menguasai tanah itu, ya, yang kedua, ya, dia itu punya sejarah atau asal usul bahwa memang dia yang berhak, ya, banyak, banyak ini asal usul dia yang berhak ini, nggak, SHM itu kan jelas nih, bukti kepemilikan, tapi kalau asal usul itu, apakah itu berawal dari tanah adat, apakah itu berawal dari mana, taruh lah dia tanah adat, ya, udah, nah dari tanah adat ini, ya, pernah dijual belikan nggak? Setahu saya nih, kalau tanah adat, ya, kalaupun dijual belikan, itu harus ada kejelasan dulu, harus ada proses dulu, proses untuk apa? skor adik, ya, untuk pengajuan, dasar-dasar kepemilikan itu, dia bertempat tinggal, atau menduduki, menguasai tanah itu, itu, ya, di atas 25 tahun lah, kira-kira, terudah gitu, dia mulai mengajukan pajak bumi dan bangunan, kalau dia, membangun bangunan, menggunakan IMB, dan lain-lain, ini panjang nih, kalau bicara tanah ini, nggak bisa cuma sekedar, diskusi di YouTube, ya, saya harus, baca semua dokumen, ya, dengan baca semua dokumen ini, saya bisa matang, bisa jeli ya, oh ini suratnya yang kurang ini nih, suratnya nih, apa namanya Bang Roy, oh ini suratnya, kita harus, ngedapetin tambahan surat, ya, dari toko-toko adat nih, suratnya kurang lebih seperti ini nih bunyinya, oh kita harus buat begini, oh kita harus buat, jadi gini, kalau udah saya udah baca surat gitu, nah ini, di YouTube ini, saya secara, gamblang aja ya, secara santai, secara naluri aja ya, jadi, intinya, asal-usulnya, diruntut nih ya, ini suratnya apa, ya, misalkan ini, suratnya adalah tanah adat, terus kita beli, belinya sama siapa, oh ahli waris toko adat, oke, ahli waris toko adat, ada nggak persetujuan masyarakat zaman dulu ya, bahwa tanah adat itu, itu memang sudah dibagi, pembagiannya begini, 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 jadi dokumennya banyak, kalau bicara tanah adat itu, oh nggak ada, oh kalau nggak ada kita buat dulu, cara buatnya gimana nih Bang Ari, sementara itu, suratnya tahun-tahun zaman Belanda, misalkan, atau tahun-tahun nama, buatnya bagaimana, oke, buatnya, ya, adat di daerah situ itu, toko adatnya masih ada nggak, yang memang diakui sama pemda setempat, oke, gitu, kalau misalkan masih ada, toko adat, kumpulin, setelah kumpul, masih awara ya, kasih tahu, jadi panjang nih ceritanya nih, kalau urusan tanah ini, diruntun, tapi dari panjangnya, saya coba persingkat, kira-kira Bang Roy udah nangkep belum nih, di akal nih, oh begini langkanya, setidaknya tidak burem, setidaknya ada, dari penjelasan saya ini ada manfaat, dan ada bayangan, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Malang hadir, dan nyimak siap Mbak Erna, Mbak Erna tadi udah saya jawab ya, Mbak Erna baru masuk, pertanyaan Mbak Erna udah saya jawab, tapi nanti ditanyain lagi, diulang nggak apa-apa, saya jawab lagi nanti, santai kok waktu saya panjang, waktu saya panjang, gitu, coba Bang Roy, ya Bang yang harus saya lakukan, apa, kumpulin semua dokumennya, jual beli tanah itu, ini teman-teman nih ya, ini semua ya, izin, ini satu aja nih, satu hal dulu untuk Bang Roy, nanti saya lari ke Bang Miko, untuk kita transaksi tanah, pastikan ada bukti peralian, ada bukti kepemilikan, untuk transaksi tanah, pastikan ada bukti peralian, ada bukti kepemilikan, bukti peralian ini yang mengeluarkan adalah notaris, bukti kepemilikan ini yang mengeluarkan adalah institusi, yang berwenang, yang disebut bukti peralian itu adalah akte jual beli, di hadapan PPAT, notaris PPAT, ya nggak mesti notaris ya, sorry, 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 camat juga bisa, yang penting dia punya sertifikasi PPAT, pejabat pembuat akte tanah, ya untuk bukti peralian, dari pemilik pertama ke pemilik baru, ya oke, yang satu, bukti kepemilikan, bukti kepemilikan ini macam-macam banyak, ada bukti kepemilikan yang masih mentah, ada yang sudah matang, kalau sudah matang itu kayak apa, kayak SHM itu sudah matang, ya misalkan SHGB ya, itu pun matang, ya SHU dan lain-lain ini matang, jadi ada kejelasan nih, oh dia memilikinya dengan batas waktu, oh memilikinya selamanya, kan kira-kira gitu, oh memilikinya itu hanya untuk guna bangunannya, tapi bisa diajukan peningkatan, kan kira-kira gitu, berdasarkan aturan-aturan yang ada, nah, kalau kita beli ini, misalkan tanah adat lah ya, tanah adat, tanah adat ini, ada surat gulayat, ada masih ejendom, ada masih, oi macam-macam suratnya aneh-aneh, saya sudah puas itu, ngurus-ngurus yang gitu, ya, tanah adat, ya, tapi ini ya dianggap bukti kepemilikan, ya, terlepas ada kekurangan atau kelebihannya di dalamnya, ini kepemilikan, nah, pertanyaan saya waktu beli, ya, jangan kita itu hanya modal kuitansi, ini ngasih duit, ada kuitansi, ya kalah kita, di mana-mana, jadi ada bukti peralian, ingat ya teman-teman, sahabat-sahabat, pencari keadilan, ya, di channel saya ini, ya, beli tanah harus ada bukti peralian, ya, artinya apa, artinya kita megang surat asli, ya, bukti kepemilikan, yang saya sebut macam-macam tadi, lalu, nama yang tertera itu beralih ke kita, selaku pembeli baru, ya, di hadapan PPAT, kita pegang ini dua surat ini enak, mau ngurus apa-apa enak, misalkan ada yang tiba-tiba pabrik berdiri, atau perumahan berdiri, dia punya sertifikat SHM juga, dianggap ganda, woy, tetap kita enak ngurusnya, tetap enak, adu strategi, adu trik aja itu, mau di pengadilan, mau di luar pengadilan, mau musyawarah di, apa, ditengahi oleh DPRD-nya, mau apa, ya enak, tapi kalau kita itu cuma kuitansi, ya wasalam lah, kalau kita itu cuma, ini tanah adat Bang Ari, waktu belinya juga, saya nggak ikut bapak saya, terus adanya cuma, segel, segel, ya segel sama kuitansi, dianggap sama lah, segel zaman dulu, nah, yang kayak gini-gini ini banyak kalahnya kita, banyak kalahnya, tinggal kita itu, kalau datang ke pengacara, yang penting kelihatan kerja, ya, pengacara yang, asal lu bayar, gua kerja, ya repot, tapi kalau kita ke pengacara yang, dia jelak, dia, kalau lu bayar gua, beban moral, kalau lu nggak menang, tapi gua nggak boleh menjanjikan kemenangan, karena perintah undang-undang, dan kode etik, nah itu bagus, artinya dia jabarkan, oh ini kalah kita, dokumennya nggak kuat, lu lain kali kalau beli begini, orangnya masih hidup nggak yang jual, masih, yaudah kejar dulu, suruh dia lengkapi, ajak ke PPAT, gitu kira-kira, mudah-mudahan jawaban saya membuat terang, dan Bang Roy tahu apa yang harus Bang Roy lakukan, ya, sekarang, Bang Miko, Bang Miko apa nih, Bang Miko tadi ke atas, mungkin berkenan di materi pertanyaan tadi Bang, iya, Bang Miko apa tuh, yang kedua, PB dan pada PP 99, dibebaskan pada 5 per 6, sedangkan di luar PP 99 PB, pada 2 per 3 masa hukuman, intinya itu, pertanyaannya adalah, yang benar yang mana Bang, gitu kan, ya, yang benar yang mana, saya udah bilang, ya, dalam hukum antara teori, dengan praktek itu, kadang berbeda, teman-teman, terkadang kita juga kurang update, banyaknya peraturan, seorang pengacara juga kadang-kadang nggak update, karena misalkan dia belum, belum nanganin itu, tapi kalau udah nanganin itu, dia pelajari, tapi dasarnya, pokok persoalan yang harus diketahui adalah, oleh Bang Roy, ya, eh Bang Roy lagi, Bang Miko adalah, Bang Miko masih monitor kan ya, adalah, datang ke register, ambil formnya, ajukan, nah, pada saat ngajukan, kita baru tahu nih, bagian register ini, ini mengacu kemana, ya, mengacu kemana, oh, mengacu ke sini, kan itu nanti, dari register itu, nanti dikirim ke kanwir, dikirim ke mana, kalau yang memang, kasus tertentu ya, dikirim ke kementeriannya, sampai, nah, nanti mereka neliti, setelah mereka neliti, mereka melihat aturan-aturan, dan update terbaru, jadi, intinya seperti itu, barulah tahu, terkadang, nih, ini pengalaman praktek ya, pengalaman praktek yang pernah saya alami, terkadang, antara, wilayah yang satu, dan wilayah yang lain, itu berbeda loh bang, tergantung pejabatnya juga kadang, ya, saya ngurus, PB, misalkan, atau CB, di, Bandar Lampung, sama, saya ngurus PB, atau CB, di, Seragen, Jawa Tengah, ya, terkadang, oh, ini masuk, istilahnya, dua per tiga, katanya, oh, yang ini, oh, ini belum Pak, Bapak harus ngejalanin dulu, apa, klien Bapak ini, dua per tiga dari hukuman, Pak, Bapak harus ngejalanin separohnya Pak, gitu, jadi, macam-macam, dasarnya mana, acuannya mana, saya suka tanya tuh, ya, oh, ini Pak, ini Pak, nah, kadang-kadang ada surat keterangan dari kanwilnya, oh, ini Pak, ada tambahan, kanwilnya buat surat keputusan, ya, belum lagi nanti ada, pembaruan, karena COVID, ya, tahanan itu, apa, yang belum, apa namanya, ini, yang belum, dapat PB, atau dapat apapun, sepanjang dia berkelakuan baik, ya, di dalam, ya, dia boleh mengajukan ini, mengajukan itu, asimilasi lah, gerasi lah, atau apa, dia belum ngambil hanya, yaudah, ngajukan PB aja, ada, seperti itu, apa, pembebasan bersarat, mengajukan aja, nggak apa-apa, yang penting syaratnya itu, udah dua per tiga, karena ini COVID ini, kuota terbatas, ya, dan itu disetujui menteri, dan lain-lain, ini, ini nggak melanggar undang-undang ini, ya kan, mereka buat sendiri, kayak gitu, kadang berbeda, makanya teori, apa yang kita baca, ya, dengan praktek, kadang berbeda, tapi praktek itu tidak bisa, ya, berjalan sendiri, tanpa ada dasar, dasar hukum, nyambung ya, Bang Niko, nyambung ya, jadi yang Bang Niko harus lakukan, untuk ngurus PB adalah, datang ke bagian register, minta formnya, diisi, diajukan dulu, kita baru tahu dulu, petunjuknya apa, lengkapi, Duh, dimana lo, nyimak Bang Ari enggak lo, ini sahabat saya nih, tauir nih, log aja ya, ada nih, jadi kira-kira seperti itu nih ya, Bang Niko, Bang Niko, monitor, ini saya ngerokok dulu ya, biar pinter ya, aman kan, kalau ngerokok ini, nggak dimarahin kan, sama, Bapak Menteri Kesehatan, mohon maaf ya Pak, saya bukannya memberikan contoh tidak baik, enggak, tapi memang, ya tiap manusia berbeda-beda imunnya, saya itu kalau nggak ngerokok, percaya diri saya kurang, jujur aja, oke, terus apa nih, yang belum saya jawab yang mana nih, oke ya tadi, Mbak Erna, Mbak Erna, ketik lagi Mbak Erna, Mbak Erna masih monitor, Mbak Erna coba, mau ketik atau mau nonton cuplikannya, nanti setelah di-upload, izin Bang yang saya jabarkan di atas tadi, itulah realita disparitas, pada pengurusan PB, pada PB99 dan PB28, iya ada perbedaan, saya tahu itu ada perbedaan, ini yang saya jawab, ini berdasarkan praktek, pertanyaan saya adalah, Bang Niko ini mau ngurus, atau Bang Niko ini mau disertasi, skripsi, atau mahasiswa hukum yang dapat tugas, itu dulu, karena ini, itu teknik jawabnya juga berbeda-beda, Bang Niko, ya, kalau Bang Niko mau ngurus, ya seperti yang saya jawab tadi, tapi kalau ini karena tugas, ya dijelaskan dari awal, supaya saya tahu, bagaimana cara mahasiswa itu membuat penelitian, mahasiswa hukum, gitu, jadi, teknik saya menjelaskan secara teori, untuk mengajar dengan teknik saya itu, di dalam praktek, sebagai pengacara itu pun, penyampaiannya berbeda, gitu, kalau di praktek nih ya, contoh, kenapa praktek dengan teori banyak berbeda, contoh, di KUHAP, kitab undang-undang hukum acara pidana, ada bunyinya gini ya, bahwa, terdakwa, boleh dikunjungi atau dibesuk, di tingkatan, ya, tahanan manapun, ya, oleh penasihat hukumnya, oleh keluarganya, terutama oleh penasihat hukumnya, untuk kepentingan pembelaannya, ini KUHAP nih, di tingkat manapun, kapanpun, begitu kita besuk, jam 4 sore ini, di, tahanan pores, atau di mana, penjaganya bilang, Pak Ari, mohon maaf Pak Ari, ini jam 4, Pak Ari kalau mau besuk, besok balik lagi aja jam 9, padahal, kita waktu itu, PP, dari Jakarta, ke, Medan, ya, kita besok, besok kita udah mau terbang lagi nih, ke Jakarta ya kan, udah gak ada waktu, tiket udah dibeli, wah gak bisa ini tiket, ini KUHAP ini begini, iya Pak itu KUHAP, tapi perintah Kapolres, jam besok ada jamnya, disiplin Pak, loh Bapak ngelanggar KUHAP, debat kita, Bapak ngelanggar KUHAP berarti, undang-undang Bapak langgar, iya, saya tidak melanggar undang-undang Pak, kalau undang-undang itu dilanggar, berarti yang melanggar adalah Bapak pimpinan saya, karena apa, karena ini perintah Kapolres, ada juga begitu tuh, ya, berarti ini Bapak, apa namanya, lebih patuh sama perintah daripada sama undang-undang, yaitu persepsinya Pak Ari berpikir, kalau kami yang penting kami kerja dengan baik Pak, dan kami gak melanggar hukum, gak melanggar undang-undang, susah lah kalau bicara hukum ini, ya kan, antara teori dengan praktek kadang berbeda, susah, begitu saya bilang, yaudah kita ngerokok bareng dulu nih, ngerokok dulu jangan keras-keras lah, udah, kan gitu, udah sambil ngerokok ya, ngobrol dulu, putra berapa Pak? putra saya dua Pak, laki-laki Pak, ini jagoan saya nih, yang satu perempuan, saya harapan saya laki-laki Pak, kita cerita, nyaman, enak Pak, enggak saya ini, dari ini, baru teknik komunikasinya kan, habis itu, udah ya, saya sebentar aja ini, ada hal yang mau saya tanyain, yaudah lah Pak, jangan lama-lama ya, tapi, kadang bisa gitu, teori dan praktik, dan itu butuh keahlian, butuh kepiawaian, khusus, orang berkomunikasi ya, enggak semua orang pandai, enggak semua orang ngerti, ada yang kaku ya, ada yang, dia itu, bercanda aja, wibawanya, enggak ada, enggak direndahkan, penegak hukum lain, macam-macam. Jadi, intinya dari Bang Niko, pertanyaan itu adalah, ya, kenapa ada aturan yang memang berbeda? Kalau kita sebagai mahasiswa untuk melakukan penelitian, itu harus ada survei lapangan, dan harus bertanya ke narasumber yang memang di dalamnya. Kalau kita tujuannya untuk, apa namanya, mengikuti itu, ya, untuk sebagai keluarga pihak terpidana, ya, untuk mengajukan, seperti yang saya jawab, jelaskan tadi. Kalau kita petugas lapas, atau petugas rutan, yang dimintai orang, sementara ada aturan yang berbeda, ya, kita bingung melaksanakannya gimana, jangan tanya sama pengacara, tapi tanya sama pimpinan Anda, ya, tanya sama yang mengeluarkan aturan itu, minta petunjuk, buat surat resmi pakai kedinasan, minta. Jadi, kita itu sebagai penegak hukum, kerjanya aman. Kenapa? Karena dasar-dasarnya ada, kebingungan kita itu semua bisa teratasi, kalau ahli praktek. Jelas ya? Itulah realita disparitas pada pengurusan PP. dari realita disparitas pada pengurusan PB, PP9, dan PP28 itu, yang ditanya pendapat saya. Pendapat saya itu, sudah tiga aspek. Jawaban, sebagai orang yang urus, jawaban sebagai petugas, jawaban sebagai mahasiswa hukum. Bang Niko, kalau nanya sama dosen, mungkin jawabannya beda. Kalau nanya sama, apa, petugas lapas, atau rutan, mungkin jawabannya beda. Tapi kalau nanya sama pengacara, pengacara itu jawabannya praktek. Jawabannya itu, apa yang dialami di praktek? Oh, ngurus ini begini, oh, ngurus ini begini, oh, ngurus ini begini, ngurus ini begini, gitu. Masalah aturan, masalah aturannya itu, ini ada perubahan, ini ada perbedaan, ini ada pelaksanaan, ini bagian pelaksanaannya, ini bagian ininya, nah itu, kalau itu, apa ya, kalau itu itu hanya sebagai dasar, dasar kita. Bahwasannya, pembebasan bersarat itu ada. Intinya gitu. Pembebasan bersarat itu, di Republik ini ada. Dasarnya apa? Ini aturannya. Siap, ikut nyimak Abang Ari dari Jakarta Barat. Siap, Bank Stock PRG. Ini teman-teman yang hobi. Hobi burung ini bisa mampir nih, Bank Stock PRG. Dia ahli burung. Beliau ini ahli burung. Kalau tadi itu, sahabat saya yang satunya tadi itu, itu ahli di dalam perbesian. penyambung-nyambung besi. Penyambung besi rakyat. Jadi gitu nih Bang Miko, puas nggak sih dengan jawaban gue? Coba dulu tapping dulu. Ayo, yang belum saya jawab, siapa lagi tadi itu ya? Siapa ya? Yang belum saya jawab, Mbak Erna. Tadi Mbak Erna udah, tapi belum tapping lagi. Baca ya bulan, udah ya, udah ngerti ya. Ngkong Abi masih monitor, Ngkong Abi. Ngkong Abi ini ahli hipnotis. Ya, bisa mampir-mampir ke Ngkong Abi nih teman-teman, kalau mau belajar hipnotis. Oke, teman-teman, udah belum nih? Kalau belum, saya lanjut ke komentar-komentar yang belum saya jawab. Masih selamat malam. Bang, saya mau nanya, Bang, ada yang bersangkutan pada saya? Saya alasan seribu alasan yang punya. Oh, ini udah saya jawab ya. Terima kasih banyak Bang. Oke, suami saya meninggal. Nah, ini nih, belum saya jawab nih. Mbak Nur Aida ya, Mbak Nur Aida belum saya jawab ya. Suami saya meninggal, kami belum punya anak. Dan semua harta yang ada, adalah harta bawaan suami, sebelum menikah. Bagaimana pembagian yang benar menurut hukum, baik agama dan negara yang berlaku Pak? Kemudian, jika harta peninggalan harus diuangkan dulu, yang dihitung harga saat ini, atau saat beli. Kami Muslim. Wah, ini pertanyaannya jelas padat nih. Saya suka nih. Ya. Oke, ini saya jawab dulu. Saya ketik. Jawabannya adalah, saya jawab di live siaran saya. Tinggal ditonton. Sekarang jawabannya. Oke. Sekarang jawabannya. Yang namanya warisan, itu baik harta bawaan, maupun, harta yang memang didapat saat bersama, itu tetap dua-duanya dianggap warisan. Dari si pewaris yang sudah meninggal ke ahli waris yang ditinggalkan. Pertanyaan saya, Mbak Nur Aida ini nikahnya resmi atau sirih? Kalau resmi, tidak perlu khawatir. Pasti akan dapat bagiannya. Kalau tidak punya anak, kalau menurut Islam, ini menurut Islam ini banyak macam-macam. Mungkin saya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar, kalau saya salah bagi yang ahli. Ada yang berpendapat, kalau tidak punya anak itu, seperempat, kalau punya anak seperempat. Selebihnya, selebihnya itu dibagi oleh saudara-saudara kandungnya, kayak kakak kandungnya, almarhum, adik kandung, gitu-gitulah ya. Kalau misalkan, apa namanya, tinggal dihitung dulu, ahli warisnya berapa dulu nih tadi ya. Ahli warisnya ini ada berapa? Jadi ditentukan dulu. Ahli waris ada berapa? Yang masih hidup, orang tuanya masih ada enggak? Orang tuanya almarhum. Adiknya masih ada enggak? Kakaknya masih ada enggak? Yang jelas intinya, Mbak Nur Aida, sepanjang ada buku nikah, itu tetap dapat haknya ya. Ya, ditunggu Pak videonya. Saya ingin tahu apa saja yang menjadi hak saya, karena setelah 100 hari, saya sudah tidak diperbolehkan tinggal di rumah suami, Masya Allah. Rumah suami sendiri, rumah sendiri. Kemudian semua sertifikat sudah diminta keluarga, suami sejak sebelum 40 hari. Bahkan sudah ada barang yang dijual oleh adik suami, dan uangnya dibagi kepada keluarga suami, sementara saya enggak diinfo apa-apa. Bukan saya tidak mau kehilangan harta, saya hanya ingin tahu apa yang menjadi hak saya, dan apa yang bukan hak saya. Iya dong, keadilan. Biar saya enggak salah dalam melangkah. Oke. Jadi gini ya, kita juga enggak boleh terlalu jahat, terlalu serakah dalam kehidupan ini teman-teman. Kalau kita itu terlalu serakah itu, terkadang kita itu, apa ya, bisa muntah ya. Yang jelas, istri almarhum, itu apabila kita adalah kakaknya almarhum, atau adiknya almarhum, itu tetap berhak. Sepanjang itu, sertifikat rumahnya itu atas nama almarhum. Sekalipun itu dari harta bawaan. Almarhum belinya sejak bujangan, sebelum menikah. Tetap itu hak warisnya dapat. Baik itu di kompilasi hukum Islam, KHI, maupun undang-undang perdata itu ada. Dicek di Google. Saya enggak menjelaskan peraturan dan undang-undangnya. Kalian bisa lihat di Google. Saya menjelaskan praktek lapangannya. Itu bisa. Jadi, kalaupun itu-itu ada barang yang dijual, ya kita juga, kalau itu dijadikan sengketa hukum, itu kita harus bisa buktikan. Harus ada saksi, mengetahui barang ada yang dijual, kita enggak dibagi, dan lain-lain. Mudah-mudahan jawaban saya ini jelas. Karena kan pertanyaan dari intinya adalah, saya dapat enggak Pak? Kira-kira gitu. Saya jawab, dapat. Dapat. Hitungannya, versinya banyak ya, kalau di Islam. Ada sepertiga, sepertelapan. Ya, ada istilah-istilah saya harus buka dulu nih, kompilasi hukum Islam waris saya gitu. Ya, terus ada nanti terhijab karena ayah. Ya, ada ini. Macam-macam nanti. Itu ada dalil-dalilnya. Ya, tapi intinya, pertanyaannya saya jawab. Dapat kalau punya buku nikah. Bagaimana Bang, kalau misalkan saya ini, oh, saya sorry ya, saya tadi habis baca komentar. Ternyata udah rame nih. Di komen chat ya. Nanti saya baca chat ya, satu-satu teman-teman ya, sahabat-sahabat. Ini saya Nur Aida dulu nih. Ya, jadi ternyata saya, tapi saya ini nikahnya siri Bang. Bagaimana Bang? Ya, kalau nikah siri harus isbat dulu ya. Harus disahkan dulu. Kalau enggak disahkan ya, harus ikhlas. Kenapa? Walaupun kita istri. Sah secara agama, tapi dokumennya enggak ada, secara hukum kita lemah. Intinya gitu. Bukan berarti enggak bisa, tapi secara hukum kita lemah. Ya, Mbak Nur. Mudah-mudahan memuaskan lah ini jawaban saya, walaupun saya bukan pemuas ya. Bang, oke. Sekarang saya mau ke komen-komen. Ya, Bang, yang harus saya lakukan. Ya, Bang, yang harus saya lakukan apa? Bang Roy ini yang mana nih? Beberapa bulan kakak. Oh, ya itu. Tadi udah. Nah, terus-terus Mbak Niko. Siap, kurang lebih dapat paham, Bang. Ya, intinya seperti itu, Bang Niko. Rosdon, Om Perji di sini, ikut pantau nimbah ilmunya, Bapak Ari. Semoga banyak-banyak maaf di kami, ya, Bang Rosdon. Bang Rosdon. Bang Rosdon ini, sahabat setianya Om Perji, ya. Ayo, apa lagi nih? Bang, saya diancam sama orang. Dia akan nyebar video saya. Dan dia dapat foto saya. Tolong solusinya dan saya diancam. Dia santet-santet sama dia. Bukanlah. Bang, tolong. Gila kali ya. Coba ini ya, Mbak Nova Rahmiyati, ya. Mbak Nova itu, kalau ada yang ngancam gitu, lapornya ke polisi. Saya ini, sebagai pengacara, cuma bisa memberikan nasihat hukum. Lapor ke polisi, seperti yang saya udah jelaskan di sebelum-sebelumnya, ya. Bawa saksi, curhat dulu sama teman, dua orang yang bukan ada hubungan saudara, keluarga. Sudah gitu, ancamannya di screenshot. Kalau dia IT, lapornya ke Polda. Jangan ke Polsek atau ke Pores. Karena nanti tetap akan diajukan ke Polda. Mereka nggak bisa nge-lab, ya. Lab screen, lapornya, untuk alat digital elektroniknya. Bawa screenshotannya, ya. Ke SPKT-nya. Tapi kalau ancamannya secara lisan, harus ada rekamannya, harus ada bukti lah intinya. Ya, karena kan kalau dia ngancam kan mungkin dia minta uang. Tolong, saya kalau nggak saya sebar, ya. Misalkan begitu kan kira-kira. Nah, pada saat ngancam gitu, ya pastikan itu ada rekaman kalau dialisan. Kalau misalkan rekaman nggak ada, ya tunggu dia ngancam lagi. Lapor jangan takut. Jangan takut. Ribet nggak, Bang? Nggak, nggak ribet. Kalau yang sering ngelakuin ribet itu kan karena kita dibayang-bayangi oleh cerita-cerita kabar-kabar orang, ya, dimana setiap orang kadang pengalamannya berbeda. Karena dia belum menguasai, kucuk-kucuk-kucuk datang ke kantor polisi, ngomongnya belepotan, ya, cara penjelasannya nggak jelas, ya diusir sama polisi sakit hati. Sudah di sakit hati, dia ngomong ke masyarakat, wah hukum mah begini, seribet, nggak usah lapor. Ya, jangan juga begitu. Nggak bijak dan nggak dewasa. Pelajari dulu. Makanya ada channel saya ini untuk apa? Untuk teman-teman, sahabat-sahabat bisa belajar secara praktek, ya. Secara praktek kalau begini, langkahnya begini. Yaudah, gue praktekin dulu nih apa kata Bang Hari. Nanti ada kendala, nanti kita diskusi bareng-bareng di channel saya. Ada kendala, ya komen. Insya Allah, saya mau jadikan ini jadi wadah komunitas teman-teman. Komen, Bang, ini gimana ya solusinya? Saya kemarin ada kendala begini, ketemu watak yang begini petugasnya, Bang. Saya harus bagaimana? Nah, itu evaluasi juga saya. Saya jadi juga mengasahkan. Oh, begini. Lakukan begini. Nanti kita sharing terus. Oke. Kira-kira gitu ya, Mbak Nova ya. Lapornya ke polisi. Jangan ke saya. Begitu. Ini ada yang nanya, Nova, kenapa bisa sampai ada foto kamu? Nggak tahu tuh Nova. Kenapa tuh? Nova sih, belum resmi, udah begitu-begitu. Makanya jangan diulangi. Assalamualaikum, Bang Ari. Saya dari Malaysia. Dan baru saja, oke. Itu udah saya jawab, ya. Joss. Oke. Udah saya jawab. Oke. Kayaknya udah saya jawab semua nih yang nanya di komen. Ada nggak teman-teman di chat yang nanya? Siap, kurang lebih dipahami. Oke, Bang Niko udah paham. Mampel di sini. Oke, Mbak Erna. Bang, berarti surat perjanjian saya belum kuat. Terus yang saya lakukan menurut Abang gimana? Mbak Erna. Saya lihat dulu, Mbak Erna. Ini yang mana nih? Tadi saya baru baca ini. Sekarang Mbak Erna. Oh, ini dia. Maaf minta solusinya. Kasus ini apa bisa dipidana? Saya berhenti di sini. Awal hutang. Oke ya. Gini, gini, gini. Bang, berarti surat perjanjian saya oke. Intinya hutang, ini ya. Saya ulang ya Mbak Erna ya. Ini Mbak Erna biar jelas. Ini buat teman-teman sahabat-sahabat yang masih stay di sini. Hutang piutang itu adalah hukum perdata. Tidak bisa dipidana. Hutang piutang itu hubungan hukum perdata. Tidak bisa dipidana. Hutang piutangnya nih. Apabila ada perjanjian, dan perjanjian itu dilanggar, masih masuk di dalam kategori pelanggaran itu adalah one prestasi. Bedanya di bawah tangan sama di hadapan pejabat negara sama notaris. Kalau notaris, itu dianggap punya kekuatan hukum. Tapi kalau di bawah tangan harus diuji dulu lewat pengadilan. Untuk punya kekuatan hukum, kalau di notaris, makanya kalau kita nggak ada jaminan atau apa-apa, nggak perlu pakai notaris. Sama aja. Diuji-uji juga. Tapi harusnya ini buat masyarakat. Kita minjemin uang ke orang 100 juta. Dia ngasih sertifikat. Bawa ke notaris. Dia sepakat untuk bawa ke notaris. Buat perjanjian. Bikin gross act. Ada jaminan. Ada hak tanggungan yang didaftarkan. Sertifikat dia didaftarkan jadi hak tanggungan. Begitu dia one prestasi, itu sudah otomatis bisa dibalikin nama ke atas nama kita. Seperti itu. Hak tanggungan itu bukan hanya bank yang bisa ngajuin. Mungkin perorangan juga bisa. Jelas ya teman-teman ya. Ini kalau perdata. Sekarang kita sesampingkan nih. Pertanyaan Mbak Erna adalah pidana. Pertanyaan Mbak Erna adalah pidana. Bagaimana cara mempidanakan orang yang tidak bayar hutang? Makanya di video saya itu ada begitu dan Mbak Erna nanya. Pidana itu adalah tindakan lainnya dari hutang-piutang. Bukan peristiwa hutang-piutang yang ini harus dipisahin. Jadi harus ada langkah-langkah baru. Contoh, kita somasi, kita kasih tegur. Bahwa saudara tidak bayar hutang. Ini kalau nggak pakai pengacara ya, saya kasih edukasi ya. Bahwa karena saudara berjanji, sudah ada perjanjian, saudara tanggal sekian, bulan sekian akan lunas atau nyicil sampai lunas, tapi saudara sudah melakukan one prestasi. Berarti dengan surat teguran saya ini, saya nyatakan saudara diduga tidak memiliki etikat baik, di mana tidak memiliki etikat baik itu, itu dianggap perbuatan pidana. Jadi tidak etikat baiknya, di luar pinjam-pinjamannya. Nah nanti ini ada teknik melapor ke polisi ya, cara-cara ngomongnya ini saya ajarin nih. Waktu saya lama nih, di live ini. Nah setelah itu, apabila tidak saudara jawab surat saya ini tidak saudara bantah, maka saya anggap saudara menyetujui kalau saudara tidak punya etikat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara selain menyetujui, saudara mengakui kalau saudara tidak punya etikat baik. Sipulkan aja semua kita. Tapi hati-hati, jangan terkesan memfonis atau menuduh. Karena surat itu bisa dijadikan bumerang buat kita. pintar-pintar bermain kata-kata. Kita tahu mana unsur pidana. Nah baru perjelas lagi unsur bujuk rayunya. Surat itu dibawa ke rumahnya sambil nagih. Nih, saya kasih kamu teguran sama sini. Nah kamu tanda tangan, tanda terima bahwa kamu benar terbukti sudah menerima surat teguran saya. Karena kamu sudah melanggar nih perjanjian di notaris ini. Kamu sudah melanggar di bawah tangan juga. Sudah dua kali kita buat surat, kamu langgar terus. Nih, sambil di videoin. Ada orang yang videoin nih. Kita ajak jadi saksi nih dua orang. Kita nih, padahal nih udah niat mau ngelaporin dia ke polisi nih. Mau kita penjarahin nih orang. Udah niat nih. Bawa saksi nih ya. Bawa saksi dua orang. Karena saksi itu kalau dalam hukum unus testis, unus testis satu saksi dianggap bukan saksi. Alat bukti saksi bisa terpenuhi kalau harus dua. Minimal. Ya, maksimal sebanyak-banyaknya bagus, minimal dua. Barulah alat bukti saksi itu terpenuhi. Ya. Gitu. Di dalam kuhab. Makanya harus dua. Yang tidak ada hubungan saudara, hubungan darah. Kalau bisa. Orang lain atau siapa gitu. Dia aja minta tolong lah. Gue mau ngelaporin orang nih. Biar utang usah. Kira-kira gitu. Ayo ikut gue. Nanti lu bantu videoin. Oke, saya lanjut di teknik ya. Saya lanjut di strategi dan teknik. Oke, kasih ini. Nah, begitu udah dikasih nih. Begitu udah dikasih. Begitu udah. Dia bingung nih, kalau-kalau-kalauan. Tetap lu nggak, lu mau nyecil nggak? Lu nggak mau nyecil juga ya. Kalau dia nolak tanda tangan atau tanda terimanya dia tolak atau apa, ya di videoin aja. Yaudah, lu tanda tangan lu nerima itu makin membuktikan bahwa lu menghindar. Bahwa lu mencoba meyakinkan gue nih dengan cara bujuk rayu lu. Itu video masih hidup tuh. Bujuk rayu lu. Tipu muslihat lu. Diduga tipu muslihat lu nih. Untuk gue ini menyerahkan uang supaya lu mendapatkan keuntungan dari uang yang gue serahkan. Sementara lu itu ngindar dan lu punya etika tidak baik terhadap gue. Perbuatan inilah pidananya. Kalau lu mau tahu. Gituin. Dia masih diem. Udahlah, nanti kalau ada duit saya bayar. Saya bayar ada duit. Bener ya, kalau ada duit bayar. Oke, bener ya. Nanti bikin laporan polisi dulu. Polisi manggil dulu. Cek dulu rekeningnya. Ternyata ada duit. Dia ternyata bohong. Kan yang namanya laporan polisi itu nggak langsung penyidikan. Ada penyelidikan. Pada saat kita mengajukan aduan diterima, itu ada penyelidikan. Penyelidikan boleh. Polisi punya wenangan. Punya ini. Orangnya diundang. Orangnya datang. Kamu bener. Begitu ternyata di video itu dia udah bohong. Di perjanjian dia wanprestasi. Berarti kental sekali. Tipu muslihat sebagaimana penipuannya itu. Untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dengan kepandaian dia itu berbicara, ngeles, menghindar, meyakinkan dengan bukti surat. Jadi cara ngomong ke polisi itu nanti waktu lapor pun begitu. Pak, hubungan hukum awal perdata, Pak. Saya mau bikin laporan, Pak. Itu utang-piutang. Dia buat perjanjian, dia wanprestasi, Pak. Utang-piutang nih, Pak. Nah, di sini pidananya, Pak. Saya mau bikin aduan penipuan, Pak. Saya merasa ditipu. Pertama, bujuk rayu dia itu adanya di sini, Pak. Ini videonya, Pak, buktinya. Ininya begini. Nah, gitu cara lapor polisi. Baru polisi nggak nolak. Tapi kalau kita, Pak, ada orang pinjem duit nggak bayar, Pak. Saya mau bikin laporan. Diusir kita. Bu, ibu salah alamat. Ini bukan pengadilan. Itu perdata. Ibu pulang. Itu bukan pidana. Nah, akhirnya kita pulang. Terus kita nyalahin hukum. Wah, lapor polisi susah. Susah kalau nggak ada duit, kalau nggak pakai pengacara. Akhirnya ngedumel. Padahal cuma karena tekniknya aja kita salah. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membuat puas. Bu Erna. Nah, jelas ya? Berarti surat somasi-nya itu buat di kantor polisi apa gitu? Waduh, salah persepsi nih. Surat somasi itu adalah surat teguran. Surat teguran itu dibuat dengan pengacara. Itu biasanya dia lakukan. Bisa. Dengan pribadi juga sebenarnya bisa. Tapi kurang menggigit ya kalau pribadi. Harusnya pengacara. Nah, kalau pengacara yang buat, harus cari pengacara yang bisa memberikan jasa hanya sebatas somasi aja. Saya nggak minta tolong urusin ini, Pak. Saya mau urusin diri. Tolong buatin somasi aja berapa duit. Saya bayar, Bapak, jasanya. Nah, orangnya begini. Tapi buat kalimatnya biar kuat, kental ke pidananya, Pak. Saya mau menjarainnya. Kira-kira gitu lah. Ya? Kira-kira gitu. Jelas ya? Jadi itu. Urusan polisinya ini belakangan nih. Polisinya udah matang. Bu Erna. Urusan lapor polisi ini setelah semua alat buktinya udah matang. Bukti surat ada somasi. Ada hubungan perdatanya. Baik itu perjanjian yang dilanggar. Maupun kwitansi. Maupun macam-macam nih udah. Saksinya ada. Waktu nageh di videoin. Ada bukti petunjuk berarti. Kan alat bukti itu kan ada lima ya. Saksi, ahli, petunjuk, surat, sama terakhir pengakuan. Tersangka, terdakwa, terakhir pengakuan. Kalau dia ngaku. Nah orang itu bisa dipindana minimal dua alat bukti yang cukup. Dari lima itu. Nah itu maksud saya. Itu Bu Erna harus menguasai. Harus tahu kalau mau bikin laporan polisi. Dan cara ngomongnya harus bisa meyakinkan polisi. Dan harus seolah-olah menguasai hukumnya. Di channel inilah kita belajar. Kita diskusi gitu. Oke. Jelas ya Bu Erna? Somasi itu teguran. Bu Erna mau buat sendiri boleh. Kalau ngerti. Tapi kalau mau minta tolong buatin pengacara boleh. Minta tolong buatin saya juga boleh. Tapi kalau bicara seperti itu. Kita profesional ya teman-teman. Saya tidak bisa memberikan yang gratis. Saya hanya memberikan edukasi. Saya mengukur badan. Saya tahu kapan saya itu harus memberikan bantuan hukum gratis. Dan betul-betul tulus. Saya tahu kapan saya harus profesional. Karena diatur dalam undang-undang. Dan saya juga menjalankan profesi ini juga. Untuk kehidupan. Di luar untuk mencari amal. Dan mengamalkan ilmu. Karena perintah agama. Jelas oke. Ini udah beres semua belum nih? Kalau udah beres kita akhiri nih live-nya nih. Udah cukup memuaskan belum nih saya? Ya udah cukup memuaskan belum? Teman-teman yang masih di sini. Alhamdulillah jelas. Paham bang. Oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kita sharing-sharing lagi ya. Ini udah jam berapa? Ini udah jam 22.28. Oke live saya udah 1 jam 24 lewat 26. Buat teman-teman yang bertanya. Yang kira-kira lupa. Saat diskusi karena kepanjangan. Mungkin bisa diputar ulang ya. Ijin bang. Saya tertarik prihal penjelasan barusan. Oke oke oke. Apa tuh? Kalau perkara perdata. Dan pidana terkait utang-piutang tadi. Di proses mana dulu yang jalan bang? Boleh dua-duanya. Boleh perdata dulu. Boleh pidana dulu. Yang disebut perdata dan pidana adalah perbuatannya. Jelas ya Bang Gityan. Ini biar terang nih. Saya kalau ngejelasin ini berdasarkan praktek. Di channel saya ini. Bosan teman-teman kalau ngikutin teori. Bosan kalau ngeliat undang-undang di Google. Teman-teman kan bisa cari Google nih. Undang-undangnya keluar. Nah saya ngejelasin prakteknya. Gitu loh. Saya ngejelasin prakteknya. Mantap siap. Bang Bung Lokasi. Oke ya Bang Gityan. Jelas ya. Jadi yang namanya pidana perdata. Bisa duluan pidana. Bisa duluan perdata. Ini pilihan. Bisa jalan berbarengan. Tapi hati-hati ketemu lawan yang cerdas. Suka ada yang namanya nebis and idem. Ada yang namanya prematur. Tangkisan-tangkisan. Bahwa oh ini laporannya prematur. Pidana lagi jalan. Oh ini ada gini. Nah itu nanti tinggal kepiawayan debat. Itu seorang pengacara yang jago itu yang punya. Tapi kalau kita merasa mampu juga punya. Dan bisa belajar di channel ini. Ya ikuti terus channel ini. Nanti kita sharing terus. Kita buat jadwal ya. Kita bikin kursus masyarakat yang bukan pengacara. Bisa ahli ngelebih pengacara gitu ya. Akhirnya kira-kira gitu nih Bang Gityan ya. Bukankah harus putusan perdata dahulu baru bisa berlanjut pidananya Bang? Kata siapa? Justru kalau putus perdata kita laporin pidana. Saya kalau jadi pengacaranya yang utang misalkan. Perdatanya saya dinyatakan bersalah. Terus saya dilaporin polisi. Saya jadi pengacara yang utang. Saya tinggal bilang ke polisinya. Pak klien saya ini udah diputus. Putusan perdata. Berarti udah berkekuatan hukum tetap. Berarti ini adalah hukum perdata. Udah berkekuatan hukum tetap. Bapak ini sebagai polisi udah gak berhak lagi manggil. Karena ini udah berkekuatan hukum tetap. Udah perdata. Itu yang saya bilang. Error in persona kalau dalam hukum. Salah ini penerapan hukumnya. Gitu. Jelas ya Bang Giyan? Salah. Jadi itu. Makanya pertanyaan saya. Kalau pertanyaannya bukankah harus putusan perdata dahulu baru bisa berlanjut pidananya Bang? Itu kata siapa? Justru malah itu kebalikan. Pidana dulu putus. Perdatanya nyusul. Itu lebih baik. Kenapa? Karena yang namanya peristiwa pidana ada kerudian. Berkekuatan hukum tetap bisa jadi tambahan alat bukti. Kehakim. Lebih yakin lagi. Pak Hakim. Yang mulia menjadi sakim. Ini ada putusan pidana. Bahwa sudah dianggap berkekuatan hukum tetap. Nggak perlu diuji lagi. Orang ini udah pake duit saya nih. Dengan cara tipu musliat. Oleh. Karena saya mau nyita rumahnya Pak Hakim. Tolong dikabulkan si tajaminannya. Walaupun ada upaya hukum dari dia. With for bar, with for rat. Ini bahasa lisan. Bahasa suratnya ada lagi. Pak Hakim. Ini udah berkekuatan hukum tetap. Pak Hakim langsung. Yaudah, yaudah. Kita cita. Kira-kira gitu nih. Bang Dian. Paham ya? Bisa juga dua-duanya nih. Bisa dua-duanya nih. Bang Dian. Bang Dian. Bisa dua-duanya nih. Yang penting jangan ada dulu putusan. Perdata. Kalau putusan perdata dulu, pidananya gugur. Tapi kalau putusan pidana, perdatanya nggak gugur. Tapi kalau berjalan dua-duanya, atau ini lebih dulu, baru ini nanti nyusul pelan-pelan. Yang penting ini putusan ini dipending dulu nih. Jangan ada berkekuatan hukum tetap untuk bahan dia membela diri. Oke, udah jelas nih Bang Gityan. Udah terang-beneran nggak? Kayak Philips. Saya ngerokok. Uh, capek aus. Saya minum dulu teman-teman. Minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Mbak Lastri ada komen. Tapi saya lagi live kok dia komennya di sini ya. Padahal saya lagi live. Tunggu, saya lihat dulu komennya. Oke, oke, oke. Sangat jelas Bang. Oke, siap. Oh, ini Mbak Lastri mana nih? Baru aja komennya. Duh, tujuh menit yang lalu. Malam Pak, saya mau tanya. Saya ingin menuntut keadilan untuk anak saya yang telah dizolimi. Tapi tidak tahu harus minta bantuan kemana. Karena untuk membayar pengacara kami merasa tidak mampu. Anak saya tersakiti karena untuk bertemu anaknya amat susah. Karena dikuasai mantan mertuanya. Padahal dalam kasus kekuatan cerahnya dimenangkan anak saya. Sekarang hanya bisa komunikasi lewat telepon. Karena kalau untuk mengajak anaknya nginep atau tinggal bersamanya untuk sehari pun tidak diizinkan. Oke, tidak ingin hati anaknya terluka dia menahan diri dan mengalah. Membiarkan anaknya di sana. Tapi saya tahu percis bahwa dia menahan sedih dan tangisnya. Karena nggak bisa bersama anaknya. Karena saya tahu mertuanya itu egois. Oke. Saya jawab di live saya. Ibu masuk aja. Masuk aja saya lagi live. Atau ibu tonton. Cuplikannya setelah saya live. Oke. Nah, saya jawab nih. Jawabannya. Jawabannya. Yang pertama, kalau ibu mau menggunakan jasa LBH, lembaga bantuan hukum. Ibu buat surat keterangan tidak mampu dulu dari kelurahan untuk meminta bantuan hukum, ibu datang ke LBH serahkan itu dan minta bantuannya. Ibu juga bisa mungkin diskusi sama saya secara gratis di channel ini. Kalau masalah hasil anak itu, kalau sudah berkekuatan hukum, kita yang menang, tapi kita justru yang nggak bisa ketemu, itu bisa dilaporkan. Pidananya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada saat kita melaporkan itu, pastikan diketahui oleh Komnas Perlindungan Anak, Bang Aris Merdeka Sirait secara independen. Juga ke PAI resmi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Institusi pemerintahnya yang mengawasi. Atau kalau nggak mau keluar biaya dan nggak mau urusan hukum, nggak mau perang-perangan, masih mau pakai hati ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia buat aduan keluhan dan minta dimediasi. Nanti mereka yang mendatangi. Dan itu gratis. Nggak ada biaya. Mereka yang mendatangi ke. Nah mereka itu kan pakai ongkos nedarnya. Ongkosnya itu dari gaji negara, dari anggaran negara. Ya, prakteknya seperti itu. Cuman saya nggak tahu kalau anggaran ini dibuat masalah COVID semua ini seperti apa ini untuk akhir-akhir ini. Saya belum nangani kasus ASUANA ya. Tapi ya paling nggak untuk ongkos-ongkos gojek ya disiapin lah ya. Kira-kira gitu. Ini saya menjelaskan dengan dasar praktek. Ya, karena kalian bisa mendapatkan teori dari Google. Kalian bisa mendapatkan teori dari mana-mana. Tapi dengan kalian tidak akan mendapatkan prakteknya ya. Karena saya tahu rekan sejawat saya kadang pelit ilmu. Jadi seperti itu nih Ibu. Ibu datang ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bukan Komisi Nasional. Bukan Komnas. Komnas itu independen untuk mengawal hukum. Tapi Ibu datang ke KPI yang pemerintah punya yang ada logo Garudanya. Ya, datang. Tiap daerah ada. Tiap daerah ada KPI. Datang ceritakan, minta dibantu untuk dimediasikan, dipertemukan. Minta dinasihati mereka agar tetap anak boleh nginep ke keluarga kita. Boleh. Kesana boleh. Sama-sama lah. Bareng-bareng. Ya, hubungan pernikahan udah putus. Udah masing-masing. Ya, udah cintamu, cintamu, cintaku, cintaku udah putus. Tapi untuk anak itu bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng kalau mau berjuang. Tapi kalau mau mengalah, ya menderita, ya itu telan sendiri. Tapi kalau mau berjuang ke KPI. Ya. Supaya dinasihati, dimediasi, ya. Itu. Dan memang untuk datang ke KPI pakai ongkos, Bu. Ibu harus siapin untuk ongkos gojek, datang ke sana, harus berkorban. Gak bisa juga kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita itu-itu ya merasa betul-betul susah, mau makan aja susah. Ya berjuang, Ibu berusaha nyari ongkos gojek untuk datang ke kantor KPI gitu loh, Bu. Oke, jelas ya. Semoga bisa ketemu sama cucunya, ya Bu, ya. Bisa, anak juga bisa gak menderita lagi. Mereka bisa sadar dinasihati KPI. Karena kalau KPI yang menjelaskan, menasihati itu keras. Kamu gak boleh kamu. Ini kekuatan hukumnya udah, Bapak ini yang harusnya ngasuh. Atau ibunya ini yang harusnya ngasuh. Kan gitu. Ya, kamu begini-begini. Kamu bisa dilaporin polisi. Kamu bisa, oh kan kayak gitu nanti. Ini begini ya, kira-kira gitu. Nah sekarang, Ibu ini, ini ya. Kalau kamu melanggar, kamu buat nih pernyataan. Kalau kamu melanggar, nih Ibu ini hari Sabtu minggu. Atau Bapak ini, Sabtu minggu anak sama ini. Nanti kalau ini Ibu ngadu lagi ke sini ya. Nah kayak gitu lah, kira-kira. KPI memang dibuat untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu hak anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya udah bercerai. Dan orang tuanya boleh mengajukan aduan kalau ada salah satu yang menghalangi. Jelas? Oke, ini Ibu Sulastri. Nanti begitu saya udah ngomong begini, Ibu Sulastri-nya baru masuk. Bang, saya gabung. Kayak Ibu Erna. Ulang lagi. Oke ya, ini udah belum nih? Kalau udah saya mau off nih. Teman-teman. Teman-teman. Oke ya, saya rasa begitu aja. Ini saya pamit undur diri. Buat sahabat-sahabat semuanya. Kalau di dalam penyampaian saya ada kesalahan, ada ketersinggungan ke seluruh pihak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan kalau ada kebenaran, ada manfaat, itu datangnya dari Allah. Ya, dan tolong saya dikoreksi. Nanti kita diskusi lagi insya Allah. Kita adakan sesi-sesi diskusi seperti ini. Di channel ini. Buat sahabat-sahabat. Setiap ada permasalahan apapun hadapi, jangan hindari. Jangan mengeluh. Tetap berjuang, tetap berusaha. Banyak cara untuk mendapatkan info-info. Salah satunya adalah di Muhammad Arilau ini, channelnya. Oke, buat sahabat-sahabat, terima kasih tonton video-video lainnya. Di like, share, subscribe. Dan sehat selalu buat kalian. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.